Yang kita tabur, pasti kita tuai Tapi kenapa orang tidak takut menabur dalam daging? Karena hukumannya itu biasanya tidak langsung dia terima Sehari, dua hari, seminggu, setahun, dua tahun, aman saja Dia pikir, ah, buktinya saya nabur dalam daging aman-aman saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Menurut dirimanku Tentu kau berpampir Dalam lautan Di dalam harga Yesus Kristus Tuhan Mesirku sepaham Untuk selamat siang Ku percaya janjimu Ku kuat katamu Ku ada warna halimu Percaya Engkau yang ajaib Mulialah namamu Engkau yang tersepah Ku percaya janjimu Ku kuat katamu Ku ada warna halimu Percaya Engkau yang ajaib Mulialah namamu Engkau yang tersepah Percaya penyambung Diriku hidup Pengharapanku Hanya padamu Maka entahulah Dari segalanya Karena ku tahu Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Percaya padamu Percaya padamu Kini ku hidup Pengharapanku Hanya padamu Maka engkau lah Dari segalanya Karena ku tahu Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Ku percaya janjimu Ku alatah halimu Ku alatakan namamu Ku adatakan kasihmu Percaya Engkau yang ajaib Mulialah namamu Engkau yang tersepah Percaya Percaya padamu Kini ku hidup Pengharapanku Hanya padamu Maka entahulah Dari segalanya Karena ku tahu Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Kini ku hidup Pengharapanku Hanya padamu Maka entahulah Dari segalanya Karena ku tahu Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Karena ku tahu Yesus Tuhanku ека Pancamanmu puppati yang terbaik Engkau malas murnil Setiap pengharapan Dalam pengharapanku Hanya terselamatan Hanya dalam namamu буквandами mu Pencamanmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai di hadiratmu, menyenangkan hatimu Pujian penyembahan kami menarik hadirat Urapan dan kuasamu bekerja Atas kami pribadi lepas pribadi Sehingga kami yang hadir hari ini Yang sakit disembuhkan Yang susah dihibur Yang berseteru diperdamaikan Kekurangan diberkati Yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan Karena kami yakin percaya Ketika Allah hadir Kami dimerdekakan Karena anak itu datang untuk Memerdekakan Roh Allah bekerja untuk Memerdekakan Sehingga tidak lagi kami terikat dan diikat Di intimidasi Oleh situasi kondisi keadaan yang ada Karena kami bertuhankan Yesus Allah yang dasyat Yang maha kuasa Yang sanggup mengubah air Menjadi anggur Yang sanggup mengubah situasi Kondisi seburuk apapun Menjadi berkat bagi kami Karena kami tahu Bahwa bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Sempatan kata Tuhan kata semuanya jadi Kami percaya In Jesus name Urapi Pestana domba Allah hari ini Dari pertengahan seterusnya Sampai selesainya Dalam kendali Tuhan Tempat ini Dalam penjagaan Tuhan Tidak ada orang yang bisa Mengganggu kami Dalam pestana domba Allah hari ini Dan juga Sudah disterilkan oleh Tuhan Sehingga tidak ada Corona virus Di tempat ini Karena Tuhan Sudah menserilkannya Oleh darah Kristus Oleh bilur Kristus Imunitas ilahi Kuasa roh Bekerja di dalam kami Sehingga kami sehat Tidak ada sakit penyakit Yang bisa hinggap di tubuh kami Terlebih terusus Virus-virus apapun Ketika nempel di kulit tubuh kami Pasti mati In Jesus name Kami percaya Kami yakin Karena iman kamilah Yang menyelamatkan kami Urapi lidah mulut Bibir hambamu Supaya apa yang ku sampaikan Menjadi berkat Bagi semua jemaat Tuhan Yang di tempat ini Maupun jemaat Tuhan Yang tidak bersama kami Secara langsung Mereka diberkati oleh Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan Dibebaskan oleh Tuhan Disembuhkan oleh Yesus Oh Yesus Berkatilah mereka semua Yang ada di Indonesia Yang ada di manca negara Dimanapun Tuhan memberkati mereka Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Alat kami yang kedus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Berikan soret-soret Buat Tuhan yang nasa Luar biasa Haleluya Yang meriah Yang meriah Oh haleluya 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 Ini di luar lagi mendung Yang meriah Haleluya Iya luar biasa Mari kita Yel-yel kita Tiga Dua Satu Haleluya 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 Silahkan duduk Silahkan duduk Haleluya Haleluya Saudara Waktu saya tadi Dengar kesaksian Ibu Eva Saya Sedih ya Sedih karena Saya pernah alami itu Waktu Saya ada di Thailand Saya sendiri Dua minggu lebih Saya di Thailand Saya sendiri Tidak tahu bahasa Thailand Tidak ada yang saya kenal Dan bukan Pakai rombongan Tapi sendiri Karena Tuhan yang suruh saya ke Thailand Tapi luar biasa Saudara Dalam kesedihan-kesedihan itu Saya dapat penghiburan dari Tuhan Bayangkan Hampir tiga minggu Saya sendiri Bayangkan di Thailand Dengan bahasa Saya sendiri Haleluya Haleluya Tapi saya bisa doain orang Thailand Yang cukup banyak jumlanya Ya Saya pakai celana pendek Saya Pakai Baju Kayak preman Begitu ya Saya ke pasar-pasar Saya doakan mereka Haleluya Pasti Orang yang mendengar ini Kebingungan Kok bisa Ya buktinya itu Faktanya Bisa Karena bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Ya Jadi Tuhan itu Tidak perlu bahasa Ya Tuhan tidak perlu bahasa Karena Tuhan bisa merubah apa saja Menjadi bahasa yang bisa dimengerti Oleh siapapun Ya karena itu Saya yakin betul ya Bahasa yang Saya punya Yaitu bahasa Indonesia Tidak mungkin bisa dimengerti mereka Ya Karena mereka Bahasanya bahasa Thailand Tapi kenapa Hampir 3 minggu Setiap pagi Saya keluar dari hotel Berdoa Waktu itu Di Jakarta Belum ada MRT Di Thailand Sudah ada MRT Saya mencoba Nenek MRT Ke kota paling pusatnya Bangkok Waktu pulang Saya kebingungan Tapi Kalau kita punya roh kudus Punya Tuhan Ya Kita bisa komunikasi Dengan orang Yang tidak tahu bahasa Indonesia Bahasa apa Ya itu tadi Bahasa roh tadi Saya juga tidak mengerti Ya Saya bisa bertanya Tidak ada masalah Saya bisa bayar Yang saya sudah makan Tidak ada masalah Ya Saya bisa Bicara sama orang Sampai setengah jam Dan saya doakan Tidak ada masalah Saya yakin banyak yang tidak percaya Ya Waktu saya bersaksi Kepada beberapa pendeta pun Mereka kurang yakin Kurang percaya Ya memang Kalau kita tidak mengalami sesuatu Memang kita tidak bisa percaya Makanya harus mengalami Haleluya Ya kalau Ibu Epa tadi masih Enak ya Dia pakai tour ya Ada tour gate nya ya Jadi kalau saya Ya saya sendiri Ya Jadi tadi saya bayangkan Saya hampir tiap malam nangis Di hotel itu Hampir tiap malam nangis Iya Saya hanya bahasa Huralangkan Tangkuriang 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 Iya Saya heran ya Bahasa Roh saya Biasanya tidak seperti itu Tapi Di situ saya dapatkan Di Telang Iya Di hotel itu Yang saya dapatkan Bahasa itu Luar biasa Luar biasa Enggak ada kendala Saya ngomong sama Ibu-ibu Saya bicara Seperti Ya kami sesama Bahasa yang sama saja Seperti begitu Saya yakin Orang-orang yang dengar ini Ya Berpikir benar Enggak ini Tapi saya di hadapan Tuhan Enggak mungkin saya berdusta Apalah untung saya Membohongi saudara Ya Sedangkan saya Enggak membohongi pun Saya enggak dapat untung Saudara enggak beri apa-apa Iya Apalagi membohongi Malah enggak dikasih apa-apa Kan begitu Iya kan Jadi Memang kalau Tuhan Sudah bekerja Enggak ada perkara yang mustahil Berikan sorak-sorak Buat Tuhan yang bahas ya Enggak ada perkara yang mustahil Ya Kalau Tuhan sudah bekerja Jadi Saya Detailan itu Saudara Ya Tadi saya Disini kan kenapa saya tunduk Terus Kalau di Jepang Ya Walaupun saya sempat ditinggal Di Guan Guanma Gunma Ya di Gunma Gunma Ya Saya Masih Enggak begitu Masalah Karena Perjalanan itu ya Singkat Dan saya masih bisa bicara Sama orang Jepang itu Dalam bahasa yang juga Saya enggak ngerti Bukan bahasa Inggris Bukan bahasa Jepang Bukan bahasa Indonesia Ya kalau nanti saya bilang Bahasa Roa Ini banyak orang yang Enggak yakin pasti ya Intinya Orang Jepang itu tahu ya Karena saya Minta Kasih tahu Dimana kursi duduk saya Diantarkan saya Ketempat duduk saya Dimana saya harus duduk Di MRT itu Atau kereta api lah Saya katakan ya Karena kalau MRT itu Biasanya itu Kota ya Dalam kota Tapi ini sudah di luar kota Gunma itu di luar kota Saya kalau enggak keliru Gunma namanya ya Nah Jadi Sampai Di Tokyo Ya Saya masih bisa bicara Dengan banyak orang Ya Bahkan dengan pegawai-pegawai Kereta api ya Saya bisa bicara Sama mereka Kalau sekarang Sudara tanya Gimana Cara Bapak bicara Saya juga Enggak bisa mengulanginya Haleluya Karena Bahasa itu kan Bukan karena bagusnya Tapi bahasa itu Bagaimana orang Bisa mengerti Apa yang kita Ucapkan ya Percuma Saya katakan Randy Saya lapar Tapi dia enggak Kasih makan Saya ya Kalau saya bilang Hayukahiliahina Tapi dia kasih makan Berarti tahu dia Saya lapar Kan itu lebih baik Daripada Saya katakan Saya lapar Tapi dia enggak ngerti Walaupun dia tahu Bahasa Indonesia Tapi belum tentu Dia paham Tapi ketika Saya bilang Dia ngerti Dia ngerti Dia kasihnya makan Karena dia tahu Saya lapar Haleluya Jadi di banyak tempat Saya dengan bahasa Roh itu Tapi yang paling Saya rasakan Sendiri Berlama-lama Itu di Thailand Sudara Dua minggu lebih Bayangkan Karena Saya dapat pisah Kalau enggak salah Itu Tiga minggu Jadi dua minggu Lebih Hampir tiga minggu Saya baru kembali Saudara Ke Indonesia Atau ke Jakarta Dan Kalau Tuhan yang suruh Tuhan pasti bertanggung jawab Haleluya Tuhan pasti bertanggung jawab Sekarang pun Kalau saya ingat-ingat Itu Saya ini kayak orang gila Betul Kayak orang gila Bener Pakai biaya Sendiri Tanpa Ada Donator Ya Mau menginjil Ke Thailand Dan berangkat ke Thailand Tidak tahu bahasa Thailand Tapi saya berkali-kali Naik ojek Di sana ada ojek Kayak ojek kita Laka yukrikan tengang Datang dia Laka yukrikan Sikeng Krang Datang lewat dia Jalan Iya Saya bisa naik ojek Saya bisa naik taksi Haleluya Percuma kau ada di Indonesia Kau panggil tukang ojek 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 Tapi dia Dia gak mau berhenti Kan percuma Walaupun kita di Thailand Jadi Kelantung Dia datang Itu lebih baik Ya Itu lebih baik Betul gak Ya kan Tujuannya panggil ojek Gak perlu kita Bahasanya yang Yang seperti apa Yang penting Kita mau panggil ojek Ya Jadi pengalaman-pengalaman ini Membuat saya Semakin yakin Betul itu Tuhan itu dah siap Dan semakin yakin Saya Bahasa roh itu Di 1 kuris 14 Set 2 Dan di kisah 2 Yang penggenapan Yoel itu Saya semakin yakin Bahwa bahasa roh yang di 1 kuris 14 Set 2 itu Yang tidak ditahu Oleh manusia Siapapun Tapi di kisah 2 Mereka tahu Bahasa Arab Partia Elam Mesopotamia Dan sebagainya Kok bisa tahu Saya yakin betul Itu gak mungkin Mereka berbahasa Arab Gak mungkin mereka Berbahasa Partia Elam Mesopotamia Bahkan gak mungkin Mereka itu Berbahasa Asia Karena jumlah Bahasa Asia Saudara Banyak loh Jepang Asia Indonesia Asia Mana lagi China China juga Asia Coba Asia ada berapa Bangsa 5 5 ya Lebih lah ASEAN aja Udah lebih Ya Apalagi Asia Banyak ASEAN saja Sudah lebih dari 5 Ya Berapa Lupa saya Singapura Asia Malaysia Asia Filipina Ya Oke lah Kalau Singapura Kalau Malaysia Hampir sama Bahasanya dengan kita Hah Sekarang dikumpuli Ya kan 50 manusia Yang berbeda-beda Bahasa Mereka teriak-teriak Mana mungkin bisa Tahu kita Apa yang diomong mereka Memang mereka Bahasa roh Yang ada di 1 kurus 14 Saya yakin Haleluya Kenapa saya yakin Karena saya sudah alami Ya Saya sudah alami Haleluya Memang Tampilkan Di 1 kurus 14 Saya 2 Ya 1 kurus 14 Saya 2 Ya Memang disini Dikatakan Siapa yang berkata-kata Ya Dengan bahasa roh Tidak berkata-kata Kepada manusia Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada Seorang pun Yang mengerti bahasanya Oleh roh Ia mengucapkan Hal-hal rahasia Seharusnya Kalau kita Benar-benar percaya Bahwa ini firman Tuhan Yang tidak bisa berubah Ya Tidak bisa berubah Harusnya tidak ada orang yang tahu Bahasa roh Harusnya tidak ada yang tahu Karena dibilang disini Ya Sebab tidak ada seorang pun Yang mengerti bahasanya Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal Yang Rahasia Berarti tidak seorang pun yang tahu Betul gak Nah Coba Lanjutkan Ya Karena banyak sekali pendeta Yang gak percaya Dengan kesaksian itu 3 2 1 Tetapi siapa yang berubah Oke Oh ya Gak usah sampai sini ya Haleluya Jadi disitu Intinya Tidak ada seorang pun yang tahu Bahasanya Bahasa roh Kita Kekisah 2 Ayat 4 Kisah 2 Ayat 4 Saya sebenarnya Tidak mau bahas ini tadi Tetapi Entah kenapa Saya teringat ya Kisah 2 Ayat 4 Supaya Para pemirsa youtube Bisa Benar-benar Mereka bisa memahami ya Kan ada juga yang Dulu pernah Dengar Khotbah dari saya Ada juga yang mungkin Baru masuk ya Baru datang ya 3 2 1 Maka penulang Terus Terus Ya Ayat 5 Ayat 5 Terus Ayat 6 Ayat 6 Terus Ayat Ayat Yang ke 7 Percepat aja Terus 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 Baik orang Yahudi Orang kereta Oke Ya Oke ya Mari kita kembali Ke 1 Kursus 4 14 Ayat 2 1 1 Kursus 14 Ayat 2 3 2 1 Roh kudus ada berapa Roh kudus ada berapa 1 Ini bahasa roh maksudnya bahasa roh kudus atau roh lain Roh kudus Oke Katanya disini Tidak ada seorang pun yang Mengerti Bahasanya Ya Hanya Allah Yang tahu Tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun Yang mengerti bahasanya Ya Jadi yang mengerti itu Hanya Allah Ya Di ayat yang selanjutnya Disitu ada dijelaskan ya Yang mengerti itu Hanya Allah Ya Terus Kita bandingkan dengan Tadi Cepat Kisah 2 tadi Ayat Mulai ayat 8 tadi Ya Bagaimana mungkin kita Mendengar mereka masing-masing berkata Ayat 9 Kita orang partia Bahasa partia Bahasa elam Mesopotamia Yudia Kapodikia Pontus Apalagi Virgia Dan Seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Sedara Mungkinkah Ya Ayat Yang kita baca tadi Satu kurus 14 Ayat 2 itu Berubah Karena situasi Enggak mungkin berubah Karena situasi Ayat itu Haleluya Ya kan Memang bahasa roh itu Enggak mungkin bisa Dimengerti manusia Kalau Allah tidak Memberikan Pengertian Pemahaman Kepada para pendengarnya Enggak mungkin bisa Ya Enggak mungkin bisa Bahkan Paulus sendiri Ya Dia tidak pernah Katakan Untuk Mengartikan Bahasa roh Paulus Kalau kita baca Baik-baik Di 1 kurus 14 Menapsirkan Berarti Menapsirkan itu Bukan mengartikan Tudia doho Kemana kau Nah itu Mengartikan Ya Tapi kalau Menapsirkan Bukan mengartikan Saya mau kasih contoh Tapi belum ada Di pikiran saya Cara contohnya Gimana ya Iya Yang namanya Tapsir Ya Kira-kira Kira-kira Berarti Di kisah Rasul Pasal 2 itu Mereka Dikasih pemahaman Eh Ini bahasa Arab Sepertinya Eh Ini bahasa partia Ini bahasa elam Haleluya Jadi Mereka bisa Paham Bahasa mereka Bukan berarti Orang itu Betul-betul Mendengar Para rasul Bahasa Arab Bukan berarti Seperti itu Ya Saya Saya Karena sudah Alami Baru saya Bisa paham Ayat ini Ya Saya sudah Alami Di beberapa Negara Bahkan Di Sencen pun Saya alami Di perbatasan Antara China Dan Guansu Dan Apa namanya Hongkong Itu namanya Sencen Jadi kita dari Guansu Itu Kurang lebih Empat lima jam Naik kereta cepat Itu ada Imigrasi Kita harus Lewat Imigrasi lagi Sencen Namanya Ya Disitu pun Saya berbahasa Tidak Saya catat Itu Di pom itu Mau kemana Berapa hari Saya tidak catat Tapi Mereka bisa Paham Mereka bisa Ngerti Walaupun Terjadi Sebuah perdebatan Yang sengit Tapi Mereka paham Apa yang Saya maksudkan Sehingga Saya tidak Ditahan Saya lolos Begitu saja Anda Kalau Pergi Ke Luar negeri Ya Waktu Anda Ya Mengisi Pom Itu Salah huruf Aja Masalah Salah satu Huruf Aja Masalah Ya Ada yang Bengong-bengong Tidak pernah Keluar negeri Jadi Bingung Itu Pom itu Formulir itu Itu harus Diisi Kalau pakai Getor Apa Turget tadi Itu masih Enak Itu masih Enak Kalau Turget ya Walaupun Kita Tidak tahu Bisa Dibantu Oleh Turget kita Contoh Waktu saya Ke Israel Saya tidak Isi apa-apa Ikutin Aja Mereka Yang Atur Semua Ya Itu Masih Enak Sudara Ya Masih Ada Targetnya Masih Ada Yang Memimpin Kita Jadi Waktu Di Israel Itu Saya Tidak Bersedih Sekali Ya Cuma Memang Yang Seru-serunya Waktu Naik Gunung Sinai Saja Itu Memang Ngeri Sekali Ya Kalau Saudara Bisa Naik Ke Gunung Sinai Itu Artinya Anda Lolos Ke Israel Karena Kami Pergitu 100 Orang Lebih Mungkin Yang Sampai Ke Atas Cuma 20% Atau 15% Yang Sampai Ke Atas Ada 8 Tentara Kalau Nggak Salah 2 Tentara Nggak Sampai Ke Atas Ngeri Tahu Anda Kuda Itu Kuda Eh Unta Itu Jalannya Kan Gini Tuh Ini Jurang Jurang Semua Nih Itu Kita Mau Ke Gunung Sinai Itu Sudara Tahu Itu Jam 2 Pagi Memang Sengaja Seperti Itu Ada Beberapa Alasannya Saya Lupa Lagi Ada Beberapa Alasan Pertama Oh Kalau Siang Panas Sekali Ya Entah Beberapa Alasan Lupa Saya Yang Penting Kami Pagi Pagi Itu Sudara Tahu Ya Unta Itu Sepertinya Jalannya Lurus Mau Kejurang Tapi Dia Tau Belok Lagi Ya Kan Seperti Mau Kejurang Karena Itu Begini Begini Ini Jurang Semua Ini Batu Batu Semua Ini Jurang Jurang Semua Sampai Ketempat Dimana Musa Berdoa Waktu Itu Nah Menurut Saya Lebih Bagus Unta Dia Mau Kejurang Tapi Nggak Jadi Sedap Daripada Kuda Nanti Pikir Kita Lurus Atau Curang Kan Begitu Makanya Saya Katakan Yang Ibu Alami Tadi Itu Ibu Epa Alami Itu Saya Alami Waktu Di Thailand Itu Sangat Sedih Sekali Dulu Saya Pemberani Sekarang Mungkin Kalau Dengar Suara Tuhan Disuruh Kemana Ngeri Ngeri Juga Kan Iya Karena Saya Sudah Alami Iya Saudara Anda Bisa Bayangkan Nggak Anda Orang Asing Dan Anda Tidak Punya Teman Dan Anda Tidak Tau Bahasa Mereka Dan Anda Harus Makan Harus Tidur Harus Beritakan Injil Anda Bisa Paham Nggak Kalau Anda Paham Pasti Anda Bisa Merasakan Betapa Sedihnya Hal 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 Iya Jadi Saudara Bapak Ibu Sekalian Nah Sekarang Saya akan Bahas Apa yang Dinyanyikan Tadi Itu Coba Kita Baca Di Dalam Hal 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 Rancangan Mu Tadi Rancangan Mu Indah Kita Baca Di Dalam Yeremia Yeremia 29 29 Ayat 11 3 2 1 Hal 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 Berikan Sorak Sorai Buat Tuhan Yesus Kristus Saudara Tentunya Kalau kita Bertolak Dari Ayat Ini Tentunya Semua orang Tidak ada yang Susah Semua orang Tidak ada yang Sulit Semua orang Tidak ada yang Menerita Tidak ada yang Miskin Tidak ada yang Kelaparan Tidak ada yang Kecelakaan Tidak ada yang Bunuh-bunuhan Tidak ada yang Tembak-tembakan Tidak ada yang Saling Hancur Menghancurkan Pasti Bumi ini Aman Tidak mungkin Ada Perang Rusia Dan Ukraina Tidak mungkin Ada tembak Menembak Di kepolisian Dimana-mana Karena Disini kita Jelas Sebab Aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Pada aku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Harusnya kan Semua Damai Sejahtera Haleluya Tapi pada Kenyataannya Apakah semua Damai Sejahtera Ya Ada yang Sejahtera Tidak Damai Ada yang Katanya Damai Tidak Sejahtera Bisa Enggak Damai Tapi Tidak Sejahtera Enggak Bisa Saya rasa Kalau Udah Enggak Makan Lima Hari Ya Bisa Juga Sudah Kuat Kali Rohnya Ya Tetap Damai Enggak Makan Lima Hari Enggak Punya Duit Tetap Damai Karena Sejahtera Ini Bicara Pangan Sandang Papan Dan yang Lain-lainnya Sejahtera Tidak Makanya Di Apa Di program-program Pemerintah Selalu Bukan Mendamaikan Biasanya Mensejahterakan Biasanya Begitu Program-programnya Yang lebih Digembar-gemborkan Enggak Ada Itu nanti Politikus-politikus Sudara Program Saya Mendamaikan Antara Agama Satu Dengan Agama Yang lain Mendamaikan Antara Suku Satu Dengan Suku Yang Enggak Ada Pasti Lebih Banyak Bicara Tentang Sejahtera Kenapa Karena Manusia Kalau Udah Diiming-imingi Sejahtera Wah Itu Bisa Membabi Buta Sandang Pangan Papan Itu Sejahtera Tapi Disini Sudara Duanya Ada Disini Damai Sejahtera Ada Damai Ada Sejahtera Itulah Rancangan Tuhan Kepada Setiap Orang Percaya Haleluya Tapi Persoalannya Apakah Setiap Orang Yang Mengaku Dirinya Percaya Semuanya Damai Sejahtera Haleluya Sudara Bapak Ibu Sekalian Itu Sebabnya Kita Jangan Lupa Dengan Galatia 6 Ayat 7 Galatia 6 Ayat 7 Kita Baca 3 2 1 Sudara Sebenarnya Tema Hotbah Kita Saya Mau Ambil Dari Ayat Ini Topik Pembicaraan Kita Saya Mau Ambil Dari Ayat Ini Tetapi Ketika Ada Lagu Tadi Saya Pikir Harus Ada Kayak Kanternya Perimbangan Ayat Itu Supaya Seru Gitu Ya Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Diper Permainkan Jadi Yang Akan Menikmati Yeremia 29 11 Orang Orang Yang Tidak Mempermainkan Allah Berikan Sorak Sorak Orang Orang Yang Tidak Mempermainkan Allah Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Kenapa Karena Allah Bukan Mainan Allah Itu Sesembahan Kok Dimainkan Mainkan Ya Dulu Waktu saya Islam Juga Ada Ajarannya Jangan Menghina Sesembahan Orang Lain Nanti Orang Lain Juga Akan Membabi Buta Menghina Sesembahan Tapi Sekarang Ini Hina Hina Sesembahan Haleluyah Jadi Allah Tidak Dapat Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Haleluyah Haleluyah Jadi Bertolak Dari Ayat Inilah Tema Hoba Kita Judulnya Apa Yang Kita Tabur Itu Yang Kita Tuai Haleluyah Tabur Itu Artinya Memberi Atau Menanam Itu Nabur Nuai Artinya Terima Atau Dapat Berarti Apa Yang Kita Beri Apa Yang Kita Tanam Itulah Nanti Yang Akan Kita Dapat Itu Yang Akan Kita Terima Dengan Kata Lain Apa Yang Kita Tabur Itu Yang Kita Tuai Berikan Sorak Sorak Buat Haleluyah Coba Lanjutkan Ayat Ini 3 2 1 Tetapi Jumlah Anda Cukup Banyak Seharusnya Suaranya Lebih Menggema Wah Ini Yang Dari Cengkaring Ada 6 Orang 7 Orang Gak Hadir Apa Pikirnya Saya Gak Ada Ya Karena Saya Bilang Gak Saya Gak Mau Mengecewakan Saudara Sehingga Saya Tetap Di Jakarta Barang Siapa Menabur Dalam Ia Akan Menuai Dari Dagingnya Tetapi Barang Siapa Menabur Dalam Roh Ia Akan Menuai Hidup Yang Kekal Dari Roh 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 Nya Disini Huruf Besar Artinya Roh Allah Ketika Kita Menabur Dengan Daging Kita Kita Akan Tuai Namanya Ke Binasa Tapi Kalau Kita Menabur Dengan Roh Artinya Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Untuk Memuliakan Allah Maka Kita Akan Terima Yang Namanya Hidup 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 Kekal Saudara Kenapa Banyak Orang Tidak Percaya Dengan Galatia 6 Ayat 7 Hukum Tabur Tuai Sesuai Dengan Galatia 6 Ayat 7 Tetapi Kalau Kita Membicarakan Hukum Tabur Tuai Sesuai Dengan Hukum Positif Di negeri Ini Mereka Percaya Tapi Kalau Hukum Allah Galatia 6 7 Kurang Percaya Kenapa Kenapa Karena Hukum Positif Yang Ada Di Negara Ini Itu Langsung Bisa Diterima Oleh Pelakunya Mencuri Ketangkap Masuk Penjara Memperkosa Istri Orang Ketangkap Masuk Penjara Haleluya Ngintip Orang Mandi Masuk Penjara Enggak Masuk Penjara Juga Aku Enggak Tahu Ada Undang Ada Undang Itu Ada Undang Haleluya Kalau Ketangkap Langsung Masuk Penjara Betul Enggak Haleluya Membunuh Orang Ketangkap Langsung Masuk Penjara Benci Sama Orang Bisa Masuk Penjara Enggak Haleluya Itu Sebabnya Hampir Setiap Manusia Lebih Takut Dengan Hukum Positif Lebih Takut Dengan Undang Undang Hukum Hukum Yang Dibuat Oleh Manusia Daripada Undang Undang Yang Dibuat Oleh Tuhan Anda Tahu Kenapa Eliezer Bisa Tembak Joshua Anda Tahu Tahu Karena Dia Lebih Takut Kepada Manusia Dari Kepada Allah Kalau Dia Lebih Takut Kepada Tuhan Dia Nggak Bakal Mau Haleluyah Tapi Dia Lebih Takut Kepada Manusia Sehingga Dia Harus Lakukan Itu Haleluyah Itu Sebabnya Saya Katakan Tadi Contoh Kenapa Orang Nggak Begitu Bukan Nggak Begitu Kebanyakan Orang Itu Nggak Takut Dengan Hukum Allah Lebih Takut Dengan Hukum Yang Dibuat Oleh Negara Oleh Undang Undang Negara Ini Ya Saudara Apakah Membenci Itu Tidak Membawa Kebinasaan Pikiran Jorok Tidak Membawa Kebinasaan Pikiran Jelek Terhadap Orang Lain Tidak Membawa Kebinasaan Membawa Kebinasaan Terus Kalau Bohong Bohong Apakah Itu Tidak Membawa Kebinasaan Kenapa Banyak Orang Berani Melakukan Yang saya Sebut Tadi Tapi Tidak Berani Dia Merampok Tapi Dia Tidak Berani Dia Mencuri Karena Dia Lebih Takut Dengan Hukum Positif Yang Sudah Diterapkan Di Undang Undang Di Negara Ini Daripada Hukum Allah Haleluya Padahal Sudara Hukum Tabur Tuai Itu Itu Yang Lebih Serem Itu Hukum Tabur Tuai Dari Tuhan Haleluya Itu Lebih Serem Daripada Hukum Yang Dibuat Oleh Negara Hukum Yang Dibuat Oleh Negara Walaupun Kau Dihukum Mati Sebelum Kau Ditembak Asal Kau Bertobat Di Dalam Yesus Pasti Kau Selamat Dekan Sorek Sorek Buat Tuhan Tapi Kau Anda Tidak Menyadari Hukum Ala Ini Dan Anda Berhura-hura Seolah-olah Anda Ini Tidak Ada Masalah Dengan Negara Anda Tidak Ada Persoalan Dengan Negara Anda Tidak Takut Dengan Polisi Karena Anda Tidak Melanggar Hukum Anda Tidak Takut Dengan Tentara Dengan Dian Susah 88 Karena Anda Bukan Teroris Anda Tidak Takut Dengan Itu Semua Tapi Banyak Hukum Hukum Tuhan Yang Kita Langgar Yang Itu Tidak Diatur Di Undang Kita Negara ini Haleluyah Haleluyah Kebanyakan Orang Sudara Seperti Itu Makanya Namanya Menabur Dalam Daging Haleluyah Melanggar Hukum Positif Di Negeri Ini Itu Sudah Pasti Ada Urusan Ke Polisi Tapi Menabur Dalam Daging Itu Belum Tentu Ada Kaitannya Ke Undang Undang Hukum Positif Haleluyah Karena Satu Yohanes Tiga Saja Disitu Ayat 15 Seterusnya Kalau Kau Membenci Saudaramu Kau Sudah Masuk Dalam Kategori Pembunuh Coba Coba Siapa Tahu Salah Satu Yohanes Tiga Ayat 15 Nanti Kalau Salah Kan Kita Bisa Ralat Kalau Sudah Jadi Video Susah Agak Cepat Tiga Dua Satu Kembali Kembali Ke yang Tadi Kembali Ke yang Tadi Saudara Itu Sebabnya Lebih Enak Kita Hotbah KKR Di Luar Pulau Kita Babat Ngomong Aja Kalau Disini Kita Harus Mengedukasi Kembali Yang Tadi Bro Brother Haleluya Tadi Menabur Dalam Daging Itu Berapa Galatia 6 Berapa Galatia 6 8 Haleluya Jadi Saudara Disini Jelas Ya Jelas Disitu Saudara Kita Membenci Saudara Kita Saja Sudah Melanggar Hukum Tapi Tidak Melanggar Hukum Positif Di Negara Ini Betul Nggak Nggak Ada Kutangkap Kau Kenapa Ini Surat Penangkapan Kita Baca Nama Risulilubus Ditangkap Karena Membenci Tanjung Ramses Nggak Ada Nggak Ada Undang-Undang Seperti Itu Di Negara Mana pun Tak Ada Itu Haleluya Berarti Saudaraku Yang saya Kasih Dalam Tuhan Manusia Tidak Bisa Terima Apa Yang Dijanjikan Tuhan Tadi Bukan Karena Tuhan Ingkar Janji Karena Dia Mempermainkan Tuhan Itu Sendiri Karena Dia Menabur Dalam Daging Menabur Dalam Daging Jadi Dia Nggak Terima Yang Namanya Damai Seja Sejahtera Kalau Sudah Kita Terima Damai Sejahtera Kita Orang Yang Kaya Raya Haleluya Orang Kaya Raya Itu Adalah Orang Yang Punya Damai Sejahtera Kalau Kalau Dia Punya Sejahtera Saja Belum Tentu Dia Kaya Raya Kalau Dia Punya Damai Saja Perlu Dipertanyakan Apakah Itu Jujur Nggak Makan 10 Hari Bisa Damai Iya Jadi Orang Kaya Raya Itu Adalah Damai Sejahtera Haleluya Rohania Dan Lahiria Jadi Tuhan Memberkati Rohania Dan Lahiria Haleluya Sekarang Saya Mau Tanya Sudara Kalau Kita Tabur Daging Atau Kita Menabur Di Dalam Daging Kita Dapat Apa Kebinasa Kalau Kita Menabur Dalam Roh Artinya Apa Yang Kita Lakukannya Tujuannya Untuk Memuliakan Allah Kita Dapat Apa Hidup Yang Kekal Dan Tadi Damai Sejahtera Damai Sejahtera Haleluya Makanya Matius 6 33 Itu Tidak Bisa Terlepas Dari Konteks Pembicaraan Saya Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Ke Maka Yang Lain Ini Akan Ditambahkan Tapi Kalau Kita Cari Tambahannya Belum Tentu Tambahannya Dapat Kita Kehilangan Tuhan Haleluya Kalau Kita Mengalami Tuhan Otomatis Kita Kaya Karena Orang Yang Kaya Itu Orang Yang Mengalami Tuhan Haleluya Orang Yang Bisa Sampai Bunuh Diri Itu Karena Tidak Mengalami Tuhan Mana Mungkin Dia Pas Mengalami Tuhan Terus Dia Bunuh Diri Nggak Mungkin dong Haleluya Orang Yang Bunuh Diri Itu Kan Udah Resa Gelisah Pucing Pusing Cemas Khawatir Bimbang Geram Benci Sudah Langgalanya Sudah Ada Di Otaknya Iya Kan Makanya Dia Bunuh Diri Bunuh Diri Itu Artinya Membunuh Diri Dia Iya Diri Dia Dibunuh Dia Sendiri Itu Namanya Bunuh Diri Jangan Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituai Terus Ayat 8 Tadi Sudah Ayat 9 3 2 1 Kenapa Disini Ayatnya Berkata Jangan Jemuh Jemuh Berbuat Baik Kenapa Enggak Bunyinya Jangan Jemuh Jemuh Melakukan Kebenaran Kenapa Ayat ini Jangan Jemuh Jemuh Berbuat Baik Kenapa Kenapa Haleluya Karena Kebenaran Itu adalah Kristus itu Sendiri Dialah Kebenaran Dan Hidup Kebenaran Itu Sudah Ada Di Dalam Dirimu Gak Perlu Dibahas Kalau Kau Orang Percaya Tapi Banyak Orang Berkata Bahwa Dia Punya Kristus Tapi Hidupnya Gak Baik Itulah Sebabnya Ayat ini Berkata Jangan Jemuh Jemuh Berbuat Baik Berikan Sorak Sorak Haleluya Karena Apabila Sudah Datang Waktunya Kita Akan Memuai Haleluya Jadi Yang kita Tabur Pasti Kita Tuai Tapi Kenapa Orang Tidak Takut Menabur Dalam Daging Karena Hukumannya Itu Biasanya Tidak Langsung Dia Terima Hari Dua Hari Seminggu Setahun Dua Tahun Aman Saja Dia Pikir Buktinya Saya Nabur Dalam Daging Aman Aman Saja Dulu Dulu Waktu Dikasih Pelayanan Untuk Bertanggung jawab Atas pelayanan tertentu Entah itu Leader Entah itu Singer Entah itu Pemain musik Entah itu Bendahara Diak Bendahara ini Diakonia Dan macam-macam lah Oh Dia Terima Dengan Sukacita Dengan Imam Tetapi Berjalannya Waktu Dia Tinggalkan Gitu Saja Bahkan Tanpa Ada Koordinasi Yang Baik Saudara Jangan Salah Itu Juga Perbuatan Daging Dan Itu Tidak Ditangkap Polisi Sekarang Saya Mau Tinggalkan Gereja Ini Tidak Jadi Pendeta Apa Ada Polisi Yang Bisa Tangkap Saya Enggak Ada Polisi Yang Bisa Tangkap Saya Tapi Saudara Saya Tidak Bisa Lari Dari Tuhan Yang Telah Memanggil Saya Untuk Menjadi Hambanya Saya Tidak Bisa Lari Ya Daud Pernah Berkata Sekalipun Dia Sembunyi Di Gua Tuhan Ada Di Sana Pergi Dia Ketempat Yang Sangat Tinggi Tuhan Ada Di Sana Kalau Kita Jadi Buronan Polisi Lari Bisa Enggak Ketangkap Buktinya Paul John Enggak Ketangkap Saya Buden Ibrahim Tapi Kalau Dia Lari Dari Panggilan Tuhan Dia Coba Coba Menghindar Dari Hukuman Allah Dimana Mana Ada Tuhan Hukum Tuhan Berlaku Dimana Mana Hukum Positif Di Indonesia Tidak Berlaku Di Amerika Tapi Hukum Allah Berlaku Di Amerika Dimana Mana Haleluya Haleluya Makanya Kalau kita Sudah Melanggar Hukum Allah Anda Mau Lari Kemana Pun Percuma Percuma Karena Allah Ada Dimana Mana Tuhan Ada Dimana Mana Haleluya Haleluya Makanya Sudara Baca 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 Ayat Yang Ke Ibrani 10 Ya Ayat 31 Ibrani 10 Ayat 31 3 2 1 Ngeri Benar Kalau anda Baca Ini Dari Ayat Pertama Ini Bicara Murka Allah Ngeri Benar Anda Kalau anda Jatuh Di Tangan Allah Loh Kok Kata Ngeri Ya Karena Kalau anda Baca Dari Perikopnya Ini Judulnya Adalah Murka Allah Terhadap Orang Orang Yang Menentang Lawan Dia Yang Tidak Setia Kepada Dia Haleluya Haleluya Tapi Banyak Orang Lebih Takut Kepada Manusia Daripada Kepada Tuhan Tuhan Saudara Kalau Seluruh Manusia Ini Takut Kepada Tuhan Takut Beneran Tidak Perlu Ada Polisi Tidak Perlu Ada Tentara Betul Betul Semua Jangan Indonesia Doang Kalau Indonesia Doang Nanti Datang Amerika Diserang Indonesia Harus Adalah Yang Namanya Pertahanan Pertahanannya Namanya TNI Semua Ini Kalau Semua Seluruh Negara Negara Semua Takut Tuhan Buat Apa Polisi Buat Apa Tentara Mana Ada Urus Surat Keterangan Kelakuan Baik Orang Semua Takut Tuhan SKCK Apalah Itu Tidak Perlu Lagi Orang Semua Takut Tuhan Itu Surat Keterangan Kelakuan Baik Itu Kan Untuk Membuktikan Bahwa Kita Orang Baik Tidak Melanggar Hukum Positif Betul Nggak Makanya Sudara Hukum Ala Itu Harusnya Lebih Tertinggi Daripada Hukum Manusia Berikan Sorak Sorai Yang Meriah Sorak Sorai Tapi Kebanyakan Orang Itu Nggak Takut Sudara Meninggalkan Pelayanan Dengan Sesuka-suka Dia Nggak Takut Karena Dia pikir Bahwa Dia tidak Melanggar Hukum Positif Ngapain Dia harus Takut Dia tidak Melanggar Hukum Negara Ini Ngapain Dia Takut Orang Dia cuma Melanggar Hukum Allah Kok Tidak Melayani Lagi Tinggalkan Nggak Mau Jadi Pendeta Lagi Karena Nggak Ada Gaji Karena Nggak Dapat Duit Sudah Gue Cari Duit Dengan Cara Yang Lain Yang Penting Tidak Melanggar Hukum Di Negara Ini Haleluyah Banyak Nggak Orang Seperti Itu Banyak Bukan Ada Banyak Karena Dia tidak Takut Saya Konseling Orang Itu Udah Nggak Terhitung Jumlahnya Ada Ngomong Pak Inilah Tuayan Saya Dulu Saya Menabur Saya Diberikan Tanggung jawab Pelayanan Di muda-mudi Tapi Saya Tinggalkan Akhirnya Beginilah Hidup Saya Berantakan Dulu Saya Pak Pelayanan Luar Biasa Karena Ada Tawaran Itu Yang Marketing Yang Bisa 2 Jadi 4 Itu Unilevel Apa Dulu Lagi Musim-musimnya Itu Apa Namanya Itu Iya Yang Bisa 2 Jadi 4 Itu Bagus Banget Itu Motivasinya Itu Sekarang Robot Trending Robot Trending Terkenal Mario Mario Tugu Kemarin Dipanggil Di Mabes Polri Saya Takut Ada Pendeta Yang terlibat Karena Pendeta Sudah Mulai Ada di Youtube Nggak usah Saya sebut Dulu Saya Sangat Hormat Sama Orang Sekarang Mulai Dia Cerita Tentang Bagaimana Ini Sudah Kayaknya Mengarah Kesana Bahaya Kalau Nggak Hati Hati Saya Bikir Yaudah Layani Tuhan Dari Tuhan Kita Hidup Haleluya Saya Nikah Sampai Punya Anak Lima Nggak Pernah Kelaparan Kelaparan Dengan Lapar Beda Anda Harus Tau Bahasa Indonesia Lapar Biasa Kelaparan Nggak Boleh Jadi Kalau Lapar Itu Memang Sengaja Supaya Kau Berseru Seru Kepada Tuhan Supaya Terjadi Bujijat Tapi Kalau Kelaparan Artinya Kau Sudah Terkepar Tuhan Tidak Membiarkan Kita Kelaparan Berikan Seorang Kalau Lapar Hal Biasa Kadang-kadang Kita Punya Due Tapi Lapar Di Tengah Jalan Kita Lihat Kiri Kanan Semua Hutan Nggak Ada Orang Jualan Wajar Kan Tapi Kalau Sampai Kelaparan Ya Sampai Anda Nggak Bisa Makan Minum Saya Pertanyakan Dimana Tuhan Itu Haleluya Untung Saya Hotbah Kalau Nggak Hotbah Saya Masuk Penistani Marah-marah Sama Tuhan Dimana Tuhan Itu Dimana Tuhan Itu Mau Kukejar Tuhan Itu Dimana Dimana Dia Haleluya Ya Jadi Orang Nggak Takut Dengan Hukuman Allah Makanya Kemarin Ngomong Sama Cecar Saya Bilang Saya Sudah Ketemu Beberapa Pengacara Ketika Kita Ngomong Makin Dekat Dia Makin Jujur Bahwa Dia Sebenarnya Pasti Ada Bohongnya Demi Membelak Lainnya Haleluya Tapi Bohongnya Jangan Nggak Ada Silat Lidah Harus Ada Silat Lidah Iya Kan Dia Tahu Anda Walaupun Anda Pembunuh Ya Apalagi Bisa Dimainkan Itu Supaya Alat Buktinya Nggak Ada Menyamar Samar Semua Itu Dia Berusaha Membebaskan Namanya Pembela Pengacara Haleluya Kau pun Harusnya Masuk Neraka Tapi Karena Ada Pembela Agungmu Yesus Krisus Makanya Kau Diselamatkan Banyak Kali Salamu Siapa Bilang Kau Nggak Banyak Salah Banyak Pelanggaran Hukum Bro Baling Banyak Tapi Hati Hati Sudara Apa yang Kita Tabur Kita Tuh Haleluya Kenapa Sudara Harus Kita Tuhai Kadang-kadang Di Bumi Ini Ya Banyak Orang Sudara Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Dia Tinggalkan Pelayanan Ya Saya Nggak Mau Cerita Rampok Curi Nggak Mungkin Anda Merampok Mencuri Saya Yakin Anda Bukan Pelampok Bukan Pencuri Haleluya Tinggalkan Pelayanan Happy Senang-senang Seolah-olah Dia keluarga Bahagia Keluarga Yang paling Harmonis Seluruh Bumi Mami Papi Dan Setunya Dan sebagainya Kemal Hal Hari 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 Suka-suka Dia hidup Ini Tapi Dia takut Mencuri Takut Dia Merampok Membunuh Apa Takut Pakai Sabu Pak Takut Dia Kadang-kadang Dia pingin Jajal Enak Takut Dia Tahu-tahu Lewat Polisi Ketangkap Gue Jadi Dia lebih Takut Sama Polisi Saya Kadang-kadang Sampai Seperti Apa Sampai Relah Menjual Hartanya Begitu Banyak Demi Sabu Mau Cicipin Tapi Takut Tangkap Polisi Haleluya Jadi Orang Lebih Takut Sama Polisi Haleluya Kamu Kasih Mau Kasih Contoh Nanti Di gereja Ini Rame Anak Anak Sekolah Minggu Yang Maksudnya Anak Sekolah Minggu Sudah Mulai Remaja Sudah Mulai Remaja Umur Kelas Empat Istri Keatas Ibu Guru Bilang Ibu Guru Sekolah Dia Mata Anak Tuhan Nanti Marah Tidak Takut Datangkan Tiga Polisi Pasti Diam Sejak Kecil Manusia Sudah Ditakut Takutin Sejak Kecil Anak Kita Polisi 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 Tapi Ada Ada Juga Orang Tua Yang Polisi Polisi Jangan Ini Jadi Kalau Mau Anak Sekolah Minggu Itu Tentram Kau Harus Pembel Polisi Disitu Takut Dia Apalagi Ada Pestol Ngeri Itu Sudah Bukti Manusia Lebih Takut Kepada Manusia Daripada Kepada Sang Pencipta Manusia Itu Haleluya Haleluya Itu Sebabnya Orang Gak Takut Dia Meninggalkan Pelayanan Udah Diberi Tanggungjawab Pun Dia Oke Gak Takut Dia Gak 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 Permisi Pergi Pergi Aja Datang Datang Lagi Makanya Sempet Saya Bilang Waktu Itu Kan Buat Kartu Randy Waktu Doa Malam Buat Kartu Naomi Siapa Yang Sudah Gereja Tiga Bulan Itu Udah Jangan Dianggap Jemaat Nah Tapi Kalau Dia Datang Lagi Terima Kalau Dia Minta Ampun Tuhan Aja Terima Sudara Bukan Gampang Ya Kalau Pak Tanjung Kan Musyapir Bukan Gampang Sudara Jadi Gembala Ini Waktu Saya Ke Aceh Sempet Terlintas Pikiran Negatif Kalau Umpama Pak Manurung Meninggal Minta Si A Meninggal Si B Meninggal Bagaimana Caranya Oh Gampang Tinggalkan Mobil Naik Pesawat Gampang Yang penting Kita Ada Duit Betul Beli Tiket Walaupun Belinya Mahal Karena Buru Buru Gak Apa Ya Sudah Gak Gereja Gereja Sepuluh Bulan Toto Mati Ngaku Ngaku Jemaat Yang saya Gembalakan Jemaat Sini Gimana Apa Gak Pusing Haleluyah Gak Gampang Sudara Gak Gampang Gak Gampang Makanya Banyak Gembala Setruk Saya Kenapa Gak Setruk Karena Saya Bawa Happy Hanya Gak Setruk Saya Apalagi Sekarang Doa Saya Tanya Isi Saya Jangan Saya Seraka Ajar Saya Ngucap Syukur Aja Apapun Ucap Syukur Saja Iya Isi Saya Makananmu Udah Dimakan Nih Kan Saya Puasa Terus Sudah Tiga Minggu Puasa Terus Makananmu Udah Dimakan Nih Buka Puasa Saya Udah Dimakan Habis Sabar Tenang Sabar Apa Yang Tinggal Ada Kuah Dia Cerita Sama Ibu Maria Saya Tahu Bapak Itu Udah Keram Tapi Penguasaan Dirinya Katanya Kemarin Juga Gitu Tolong Masakan Indomie Udah Tahu Indomie Pake Telur Asin Nggak Ada Indomie Yang Itu Yang Ada Yang Pudus Itu Dia Pak Cuma Ini Ada Sabar Sabar Terus Terang Sekarang Banyak Pengalaman Saya Bener Saya Pikir Dulu Pernah Saya Tabur Yang Kurang Baik Ngomong Kasar Sama Istri Segala Macam Dulu Baru Baru Nikah Sekarang Saya Harus Tabur Terima Sekarang Dia Yang Gampang Ganas Sabar Bener Terus Terang Dia Sekarang Kalau Dipanggil Kalau Sabar Sabar Apa Apa Yang Kita Tabur Kita Tulai Betul Nggak Malah Dia Pernah Bilang Ibu Gembala Kamu Yang Ngajari Saya Untuk Ngomong Keras Keras Kita Hanya Bisa Telan Luda Ya Ya Ini Bagi Pengantin Baru Kayak Randy Ini Bersyukur Ya Udah Ada Kesaksian Seperti Jadi Dia Tahu Oh Hati-hati Gue Nanti Gue Tuai Nanti Ketengah Tuanya Makanya Banyak Suami-suami Pada Masa Tuanya Dicuekin Istrinya Kenapa Pertama Nggak Ada Duitnya Iya Nggak Ada Duitnya Yang Kedua Ada Asuransi Biar Cepet Mati Dapat Asuransi 1M Cepet Mati Kalau Dapat Kalau Asuransi Dia Pasti Istrinya Yang Ketiga Memang Waktu Hidupnya Kasar Sama Istri Jadi Saya Pikir Umur Saya Udah Makin Begini Yaudah Bersyukur Hanya Bersyukur Haleluya Ini Ini Pak Ini Ya Udah Ambil Aja Bersyukur Aja Bersyukur Bayangkan Sudara Masa Bayar Bayar Ini Aja Bukan Listrik Listrik Masih lumayan 2 juta Lebih Berapa Bayar PAM 1 juta 700 Akhir Sabar 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 Saya Sekarang Udah Habis Begitu Habis Bayar Itu Bayar Ini 4 juta Lebih Baru Lagi Satu Jam Datang Lagi Pak Mau Beli Baju Si A Si B Si 1 Juta Sabar Habis 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 Bahkan sering Wajah Udah lah Kita Pergilah Aku bilang Ke Eropa Keliling Keliling Terus Jemaat Gimana Pak Udah Biarin Aja Aku bilang Iya Aku Mau Menabur Uangnya Dari mana Ya Tuhan Udah Siapkan Itu Nanti Buktinya Saya Ke Israel Dulu Tanpa Uang Sepeser Pun Jadi Kalau Kita Mau Sungguh Sungguh Saya Bila Tapi Karena Dia Memang Gak Mau Dia Lebih Sayang Sama Saudara Daripada Happy Di Eropa Namanya Dia Ibu Gembala Itulah Ibu Gembala Yang Baik Jangan Tiru Saya Bapak Gembala Yang Tinggal Tinggal Haleluyah Jadi Saudara Kalau Sudah Jatuh Di Tangan Tuhan Ngerih Ngerih Saya Udah Layani Banyak Orang Nanti Kalau Kuceritain Kau Pun Gak Percaya Sudah Layani Banyak Orang Saya Dulu Di Gereja Dikasih Kepercayaan Untuk Pelayanan Begin Tapi Saya Enggak Premes Saya Tinggalin Saya So Saya Pikir Oh Dengan Bisnis Ini Saya Bisa Berhasil Awalnya Memang Berhasil Sukses Tetapi Sekarang Makan Susah Makan Aja Susah Roda Ini Berputar Jangan Sombong Jangan Sombong Ada Orang Orang Tertentu Yang Mungkin Tinggalkan Pelayanan Buktinya Gajegi Gue Makin Banyak Jangan Sombong Kau Masih Ada Hari Esok Ngeri Kalau Sudah Jatuh Di Tangan Tuhan Jangan Ikuti Pak Tanjung Dia Musyapir Kalau Ada Dia Di Jakarta Pasti Dia Ke Gereja Sini Jadi Sudah Justru Kalau Anda Lebih Takut Kepada Hukumnya Manusia Daripada Hukum Allah Ya Saudara Itu Memang Bener Bener Bukan Manusia Haleluya Kalau Manusia Itu Takut Dengan Sang Penciptanya Bahkan Saya Berani Berkata Sudara Kalau Semua Orang Sudah Takut Tuhan Nggak Perlu Ada Undang DPR Nggak Harusin Duit Banyak Kali Yang Inilah Yang Rapat Ini Gak Perlu Itu Buat Kesejahteraan Rakyat Sistem Kerajaan Sistem Kerajaan Yang Bener Sudah Mana Orang Susah Nah 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 Haleluya Tapi Nggak Bisa Dibuat Seperti Itu Karena Banyak Maling Maling Masih Banyak Copet Banyak Pakai Narkoba Ya Nggak Bisa Harus Ada Polisi Lo Kok Harus Ada Polisi Karena Dia Nggak Takut Tuhan Lo Kalau Takut Tuhan Ya Nggak Perlu Polisi Kalau Semua Takut Tuhan Betul Nggak Iya Kalau Semua Takut Tuhan Di Seluruh Bumi Ini Di Indonesia Takut Tuhan Saya Percaya Polisi Polisi Semua Datang Kesini Sujud Menyembah Kenapa Nggak Ada Kerjaanku Pak Loh Saya Di Grup Saya Yang saya Buat Sendiri Itu Di Siaran Itu Mungkin Ada 50 Polisi Rata-rata Pakat Komes AKBP Sering Saya Bagikan Hotbah Saya Kadang-kadang Mereka Nggak Jawab Amen Karena Singgung Singgung Dikit Tapi Kadang-kadang Kalau Nggak Singgung Amen Indonesia Masih Perlu Polisi Masih Banyak Maling Copet Di Prancis Saja Kata Ibu Tadi Copet Masih Banyak Haleluya Waktu Saya Ke Israel Jalan Di Palestina Hati-hati Ya Kalau Lewat Gang Ini Banyak Maling Banyak Copet Saya Bilang Masa Tampang Saya Berani Nyopet Saya Belang Gitu Iya Haleluya Haleluya Iya Kenapa Saudara Orang Ada Yang Nggak Dihukum Sampai Habisnya Nggak Dihukum Iya Dia Tinggalkan Pelayanan Tinggalkan Semua Dia Happy Suami Is Cinta Kemana Mana Kebetulan Bisnisnya Lajar Lancar Ajar Udah Tinggalkan Semua Tapi Sampai Mati Kayak Biasa Biasa Kenapa Justru Itu Malah Bahaya Daripada Dihukum Di Akhirat Lebih Bagus Di Bumi Ini Kita Kena Hukuman Coba Kalau Pak Manurung Sehat Walafiat 100% 100% Terus Kena Hukum Di Sana Lebih Lebih Bagus Disini Agak Sakit Dikit Tapi Takut Tuhan Biar Nggak Dihukum Di Sana Baca Ibrani 12 Baca Ibrani 12 Haleluya Ayat Yang Ke 6 3 2 1 Kenyak Kencang Kencang Bukan Kenyang Kencang Terus Ayat Yang Berikutnya 7 3 2 1 Ya Terus Maka Kamu Terus Terus I Kau Punya Bapak Tapi Bapak Bapak Segala Ruh Haleluya Iya Jadi Lebih Taat Kepada Bapak Segala Ruh Karena Ala Kita Yang Kita Sembah Itu Ruh Haleluya Tapi Dia Mengambil Wujud Yesus Nanti Yang Kau Lihat Ya Yesus Itulah Tapi Seperti Apa Nanti Dia Ya Kita Lihat Bersama Sama Karena Saya Lihat Tuh Di Google Ada Beberapa Foto Foto Yesus Ada Foto Yesus Korea Foto Yesus Cina Afrika Beda Beda Gambarnya Beda Beda Jadi Kalau Dia Ingin Menjumpai Orang Afrika Dalam Mimpi Mungkin Ke Afrika Dia Datang Loh Kok Bisa Orang Dia Maha Kuasa Suka Suka Dia Loh Diatur Atur Masa Tuhan Diatur Atur Oke Ayat 6 Tadi Ayat 6 Haleluya Karena Tuhan Tuhan Menyesak Orang Yang Diakunya Sebagai Justru Kita Bersyukur Kalau Hari Ini Kita Sudah Mulai Meninggalkan Tuhan Oh Saya Tidak Meninggalkan Tuhan Cuma Jauh Dari Tuhan Apa Bedanya Sini Ibu Ibu Jalan Terus Aku Panggil Mama Christine Jalan Mama Christine Jalan Mama Christine Jalan 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 Mama Jalan Jalan Terus Sampai Situ Tidak Apa Bedanya Meninggalkan Dan Jauh Tapi Orang Meninggalkan Tuhan Enggak Saya Cuma Jauh Dari Tuhan Itu Ditinggalkan Gua Panggil Gini Gua Panggil Gini Tuhan Panggil Marilah Kepadaku Marilah Kepadaku Marilah Kepadu Kan Sama Meninggalkan Aku Sebenarnya Bukan Gak Percaya Terus Apa Cuma Agak Ragu Dikit Sama Itu Iya Kan Kadang Orang Orang Ini Apa Ya Untuk Menutupi Kelemahannya Supaya Jangan Terlalu Dianggap Gak Rohani Bahasanya Terlalu Dipoles Poles Ya Iya Jadi Justru Kita Bersyukur Kalau Sekarang Kita Dihajar Kalau Saya Salah Sekarang Dihajar Sekarang Bersyukur Daripada Saya Dibuat Aman Aman Tau Tau Sampai Saya Di Sana Ketemu Dengan Malekat Kau Gak Boleh Masuk Hei Kau Jangan Main Main Kau Ya Aku Kau Setiap Minggu Di Gereja Aku Hamba Tuhan Jangan Main Main Kau Aku Nala Duduk Dulu Kau Malaekat Duduk Buka Buka Kok Gak Ada Ini Kok Gak Ada Namamu Lapor Ke Yesus Yesus Itu ada Ngaku Ngaku Anakmu Mana dia Apa dia bilang Bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan Iya kan Masuk kerajaan sorga Tapi orang yang melakukan Gendak Bapak Jadi Sudah Lihat Lebih bagus sekarang Betul gak Jadi kita berbenah diri Iya kan Salah tegur Aduh Iya kan Kayak ibu kemarin kan Saya panggil dia Ma Cepet banget Kok bisa Keseliu kakinya kesitu Padahal biasanya lama Kalau dipanggil Biasanya kan Ini kalau dipanggil 10 menit dulu Mikir dulu Ini kalau dipanggil Langsung lari Berarti Entah apa salah dia Kalau dia misalnya Bisa introveksi Koreksi diri Apa ya dosaku Itu harus ada begitu Walaupun gak ada Dosa kita Sebenernya gak ada Lebih baik begitu Koreksi diri Jangan sosok Gak apa-apa Gak apa-apa Padahal udah berantakan Anak kita udah begini Ini udah begitu Ini udah begini Masih sosokan lagi Gak sadar diri Bertobatlah Haleluya Iya terus Coba terus Iya Tujuh Tujuh Tiga Dua Satu Betul kan yang kubilangkan Aku gak bohongkan Gak hoaxkan Kan betul kan Lebih bagus dihajarkan Supaya kita tetap Anak Soalnya kalau gak dihajar Ini dia Coba Ayat 8 321 Kamu dibiarin Sama Tuhan Biarin dia Mau buat apa saja Biarin Mau tinggalkan pelayanan Biarin Mau gak doa Biarin Mau gak kerja Biarin Terus kebetulan Kau setiap Buka usaha Berhasil Bukan sombong Aku dikasih Tuhan Walaupun gak gereja Walaupun gak doa Walaupun aku Gak melayani Kalian gereja Tiap hari Tapi kalian gak diberkati Lihatlah aku ini Gak pernah gereja Gak pernah doa Gak pernah ini Tapi diberkati Banyak duit Kan sombong Jadinya Haleluya Dia gak sadar Bahwa dia Anak gampangan Anak gampang Saudara Anak gampang itu Kalau di kampung saya Gak tau ini Pake bahasa apa ya Itu Anak gampang itu Ini terjemahannya Saya kurang tau Tetapi saya mencoba Anak gampangan itu adalah Anak hasil pelacuran Haleluya Ini kok bukan Anak Allah Anak gampangan Haleluya Oh kok kok Ngaku anak Allah Hasil pelacuran Dari rusiper Kok ngaku anak Tuhan Harus dihajar Baru anak Tuhan Kalau kok Buat-buat salah Gak dihajar Tuhan Hajar aku Kenapa Aku gak dihajar Ada yang mau gitu gak Mana ada Yang mau gitu Terima kasih Tuhan Engkau baik Walaupun aku salah Engkau hajar Pasti begitu doamu Dan kau sombong-sombong Ke orang Banyak orang gitu Ke saya sombong-sombong Dia bilang Tuhan itu maha baik Kenapa kau bilang gitu Aku aja gak gereja Aku aja masih Begini Begitu Masih minum Masih rokok Masih ini Buktinya usahaku Diberkati kok Tuhan itu maha baik Kalau pendeta Ngadapi orang gitu Kebingungan pendeta Dia gak tau Dia anak gampangan Anak placur Lacur roh Sosok mengaku Anak Allah Tapi bukan anak Allah Haleluya Coba Coba Dengar saya baik-baik Lihat wajah saya Ada gak saudara Yang berani Ketika anda Buat salah ini Terus Gak dihajar Tuhan Malah rejekimu Tambah banyak Ada gak Di antara saudara Yang nyesal Tuhan kau gak Kau hajar aku Karena aku udah buat Dosa ini Kau malah kau kasih rejeki Ada gak gitu Orang menang togel Aja yang bilang Dari Tuhan Menang togel itu Terima kasih Jesus Sudah menang togel Terima kasih Jesus Makasih Jesus Ada gak yang begitu Ada Orang sehot Bah disana Dulu di Apa sana Dulu ada taksi Dian taksi itu ya Apa namanya itu Jembatan Apa itu ya Jembatan gantung Terkenal dengan Jembatan gantung Ya Disitu ada Puldian taksi dulu Sekarang udah gak lagi Udah habis Iya Mereka Hidupnya Begitu-begitu Enggak karu-karuan Tapi mereka Bilang Lihatlah Saya Enggak doa pagi Enggak gereja-gereja Enggak ini Enggak ada Buktinya saya ini Diberkati Mati setuju Ayat tujuh Pasal tujuh Tujuh-tujuh Masuk Dapat dia Porkas Dapat Bener Dapat Ini cerita asli Ini Terus waktu saya datang Langsung dihidangi Wah Enak-enak Seheran Khotbah Bapak Jitu Aku Togel Dapat Pak Dapat Bukan Porkas Porkas Kan zaman dulu Togel Dapat Pak Pak Khotbah hari ini apa Pak Ada 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 Ini kan Togel Udah lagi Hancur Semua Ditutup Polisi lagi Bersih-bersih Kalau enggak Ada juga Ini yang Nonton Hotbah Ngomong apa Ini Oh Ibrani 12 Sama 8 Berarti 128 Masuk Ini Sama dengan Dengan mimpi saya Mimpi harimau Jadi Saudara Jangan bangga Kalau enggak dihajar Tuhan Haleluya Justru bangga Kalau kita Dihajar Tuhan Tapi jangan Parah-parah Ya kan Ya minimal Ya perutnya Bual-bual Kek Hahahaha Jangan Sampai patah kaki Iya kan Tapi ada orang Patah kaki dulu Baru mau Dia Ada Terima kasih Katanya Pak Pendeta Saya bersyukur Kenapa kamu bersyukur Kalau kakiku Enggak patah Pasti aku Makin jauh dari Tuhan Puji Tuhan Kakiku patah Ada Banyak Kesaksian begitu Banyak Terima kasih Tuhan Mataku Udah buta Coba Kalau enggak buta Pasti aku Kawin lagi Kawin lagi Terus kawin lagi Ya karena dia buta Kan dia enggak tahu Istrinya udah peot Kayak apa Kayak dia enggak ngerti lagi Yang penting Istrinya sisirin dia Bagus Mandiin Oh ada Ada rasa Ada tangan Kalau matanya Melek Buat dia tuh Wih kok udah keriput nih Bersyukur dia Haleluya Nah terakhir An sembilan nih Kalau udah terakhir Saudara semangat Haleluya Iya Tiga Dua Satu Jadi kita lebih taat Kepada Tuhan Haleluya Yang gelarnya Bapak segala roh Lebih taat sama dia Kepada Tuhan Dialah Tuhan Allah kita Yang kita harus taati Kita lebih taat sama Tuhan Isu Daripada Kepada Manusia Lebih banyak orang Lebih takut Kepada manusia Haleluya Iya Makanya kan Saya katakan tadi Kenapa lesir Tembak itu Iya Karena dia lebih takut Sama manusia Kalau bilang Enggak pak Saya lebih takut Sama Tuhan Daripada Sama manusia Pasti gak bisa kan Gak jadi kan Haleluya Kata ibu ini Yang ditembak Haleluya Berarti dia juga Tetap takut Sama manusia Kalau ditembak Kita mati Karena kebenaran Kan gak apa-apa Haleluya Iya kenapa Orang saya bilang Lebih takut Kepada Hukum positif Tadi Hukum yang ada Di negara ini Karena Cepat sekali Cepat Ke ayat 6 Langsung ke ayat 6 Haleluya Karena langsung Cepat sekali Karena Tuhan Mengajar orang Dikasihnya Tapi kok lama Enggak dihajar Buktinya Enggak dihajar Enggak dihajar Iya kan Tapi kalau kita Buat salah dikit Mencuri Curi motor Langsung bisa ketangkep Loh sama polisi Sekarang gampang banget Loh polisi jago Sekarang polisi Curi motor Curi ini Ketangkep semua Iya Hebat polisi Saudara tau Di sosial media itu Kalau memang sudah dipantau Kata-kata kita yang Yang kurang ajar Itu Dipantau kita terus itu Iya Kalau ada masalah Dia tau Walaupun kita sembunyi Di Danau Toba Paling dalam Itulah hebatnya polisi Makanya orang lebih takut Sama polisi Dia pikir gak ada Tuhan di dalaman Danau Toba itu Tuhan ada disitu Pikirnya cuma polisi Yang tau Tuhan tau Pak Halimahnya Sampai gini-gini Terus Masuk juga Ini pikirannya Ini juga Haleluya Haleluya Jual baju 10 ribu Jual baju 100 ribu Bu 90 ribu aja ya Modalnya aja Belum Padahal modalnya Cuma 50 ribu Modalnya aja Belum Tuhan tau Polisi Polisi gak tau itu Polisi gak bisa ngerti itu Tuhan yang tau Haleluya Bilang aja Belum bisa Saya jual Gitu aja Jangan bilang Modalnya belum Padahal untungnya Udah ada Walaupun untungnya 5 ribu Bilang aja Saya belum bisa jual Jangan bilang Modalnya aja Belum Modalnya belum Makanya Saya sering ngomong Sama orang-orang dagang Lu bisa jujur gak Lu dagang Haleluya Makanya Tuhan Allah Bergaul dengan Orang-orang Jujur Haleluya 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 Makanya Lebih takutlah kita Kepada Tuhan Daripada Kepada manusia Karena apa yang kita Tabur Itu yang kita tuai Berikan suara-suara Buat Tuhan Mari kita bangkit Berdiri Haleluya 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 Ikuti doa saya Tuhan Yesus Kami lebih Takut Kepada Tuhan Daripada Kepada Aturan manusia Karena kami Percaya Kalau kami Takut akan Tuhan Kami pun Pasti menjadi berkat Di bangsa kami Kami tidak mungkin Buat uruhara Buat kacau Di negeri ini Bukan karena kami Takut polisi Tapi kami Takut akan Allah Sehingga kami harus Berbuat baik Di negeri ini Bukan karena polisi Bukan karena tentara Tapi karena kami Takut Tuhan Kami harus Berbuat baik Di negeri ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin